Halo selamat datang di terjemah ini kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 halaman 91 dan 92 nah disini kita akan menerjemahkan sebuah lagu berjudul Hero oleh Maria Kiri ya pahlawan atau pemeran utama juga bisa diterjemahkan seperti itu ya kita lanjut jika kamu melihat ke dalam hatimu ya kamu tidak perlu takut ya tentang siapa dirimu ya akan siapa dirimu atau siapa dirimu disana ada sebuah jawaban ya jika kamu mencapai ya meraih ke dalam jiwamu dan luka atau kesedihan yang kamu alami atau kamu ketahui bisa seperti itu akan tersingkirkan atau akan mencair ya dan kemudian seorang hero ya atau seorang pahlawan akan datang akan hadir ya dengan kekuatan untuk bertahan ya untuk ya bertahan atau menjalani kehidupan dan kamu singkirkan rasa takutmu esai ini singkirkan ya fears takut artinya banyak ketakutan ini karena fearnya pakai es dan kamu mengetahui kamu bisa bertahan kamu bisa melaluinya bisa seperti itu maka ketika kamu merasakan harapan telah serna lihatlah ke dalam dirimu dan jadilah kuat nah dan kamu akhirnya melihat kamu akhirnya melihat kebenaran bahwa hero itu adalah dirimu ya pahlawan itu adalah dirimu ini adalah sebuah jalan yang panjang ya ketika kamu menjalani dunia ini sendirian tidak ada yang tidak ada tangan yang akan membimbingmu untuk kamu pegang kamu bisa menemukan cinta jika kamu mencarinya di dalam dirimu sendiri dan kesendirian yang kamu rasakan akan hilang akan sirna ya lanjut dan hero akan hadir ya dengan kekuatan untuk untuk bertahan dan kamu singkirkan rasa takut mu ya dan kamu tahu kamu bisa bertahan maka ketika kamu merasakan harapan sudah sirna lihatlah ke dalam dirimu dan jadilah kuat dan akhirnya kamu akan melihat kebenaran bahwa dirimu itulah seorang pahlawan atau pemberani itu ada di dalam dirimu seorang pemberani kamu atau kamu itu adalah seorang pemberani nah itu seperti itu Tuhan tahu impian sangat susah dicapai atau diraih tetapi jangan biarkan siapapun ya jangan biarkan siapapun mengoyaknya atau menghancurkannya peganglah masih ada hari esok di saatnya nanti kamu akan menemukan jalan jalan artinya jalan untuk menyelesaikan masalah kamu itu dan kemudian datanglah pahlawan atau hadirlah seorang pahlawan dengan kekuatan untuk bertahan dan kamu menyingkirkan ya menyingkirkan rasa takutmu dan kamu tahu kamu bisa bertahan maka ketika kamu merasakan merasa harapan itu telah sirna lihatlah ke dalam dirimu dan jadilah kuat dan kamu akhirnya mengetahui atau melihat kebenaran bahwa diri kamu itu adalah seorang yang kuat ya bisa seperti itu hero diterjemahkan nah kita lanjut diskusi pertanyaan tentang hero jadi tentang lagu ini jadi nomor satu tentang apa lagu hero ini ya lagu hero ini adalah tentang menyadarkan atau meyakinkan seseorang bahwa diri kita itu punya kelebihan atau kekuatan ya bahwa semua orang itu adalah pemeran utama ya punya ciri khas masing dan mempunyai kekuatannya sendiri-sendiri jadi jangan takut menghadapi dunia ini nomor dua berdasarkan lagu hero apa yang membuat seseorang itu menjadi hero atau pahlawan nah ini dia if you reach into your soul sadar pada diri kamu itu sendiri ya kamu bisa melihat kamu punya kekuatan kamu punya kelebihan dan tidak ada rasa takut menghadapi dunia ini nomor tiga siapa pahlawan kamu ya sebutkan mungkin ayah ibu dan kenapa nah jadi hero ini bukan seorang pahlawan maksudnya yang disini bukan seorang pahlawan yang super ya tetapi seperti orang tua kita yang telah membesarkan ya dengan sabar telaten teliti ya penukasi sayang itu juga seorang hero ya bagi diri kalian diri kita masing-masing orang tua kita masing-masing adalah seorang hero bagi kita kenapa karena mereka telah banyak kesabarannya lahir batin ya lahir batin telah berjuang agar kita bisa berhasil dalam hidup kita ini itulah hero sebenarnya nomor empat nomor empat how does this song make you feel bagaimana perasaanmu dengan lagu ini nah perasaan kita beda-beda ya kalau menurut saya ini menguatkan ya menguatkan kita bahwa kita mampu menjalani hidup ini kita mampu untuk berhasil dan sukses dunia dan akhirat ya nah sampai disini dulu video kali ini jangan lupa subscribe dan like mudah-mudahan bermanfaat diskusikan sama teman guru sampai jumpa